Oke guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas Yo, seorang tiktokers Jadi sebelum melanjutkan seorang tiktokers Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Oke, udah Jadi kita bakal ngebahas seorang tiktokers Yaitu yang bernama Razor Jadi dia muncul di FVP gue gitu Jadi ini kayaknya harus dibahas Kenapa Sampai ada seseorang cowok gitu guys Nangis dan Itu bener-bener Sambil ngobrol gitu Karena cewek Emang gak malu ya Enggak lah Bocein Enggak lah, cowok sejati itu Enggak menangis guys Eh enggak, sekarang orang menangis guys Di depan Tiktok lagi anjir Ini muncul FVP Ini viewersnya banyak ini pasti Oke, jadi gak sama lama Gue langsung mulai aja ya Satu, dua, tiga Oke guys Nah, jadi disini ada tiktoknya si Razor Fatanah Bisa dibacalah alias siapa dia tuh Oke Nah, disini ada 11 juta pengikut Banyak ya Dan 247 ribu likes 147 ribu likes Banyak juga ya Pepe and Rose Oke Oke Nah, di video ini Dia menangis guys Nah, sebelum ke dia Kita bakal menelusuri dulu Ceweknya si Razor Ceweknya dulu apa Razornya dulu ya Kayaknya sih Razornya dulu kali ya Oke Ada Nana Dia bakal Off Dari semua sosmed Whatsapp Semuanya di Kalian yang ngejahin keadaan Nana Dia bakal Off Guna Dia, oke Jadi Oke Dari semua sosmed Whatsapp Semuanya di Kalian yang ngemekan HP Udah Diniya kayak gitu Dan Kalian tetap support ya Aku Mampu Nana Atau kami berdua Udah Aku minta tolong Itu aja Tanya Kalian yang ngejahin keadaan Nana Dia bakal Off Dari semua sosmed Whatsapp Semuanya dia gak megang HP Udah intinya kayak gitu Dan Kalian tetap support ya Dia off dari semua sosmed Ya gak masalah dong Gak mungkin dia gak megang HP Berarti dia masuk ke soundtrack Enggak Sebenernya Lo kenapa Nangis si Razor Lo kan bisa lo selesain dulu ya Tangisan lo itu Baru lo ngomong Kan gak enak gitu Gue Gue tuh tadi Ngayati Gagal fokus Anjir Saat dia Anjir Gagal fokus Gue lagi dengerin kalimat dia Saya serius Gue support Aduh Gagal fokus Oke jadi disini Gona Ya si Gona itu adalah pacarnya Rajor ya Dia katanya Pergi Pergi lagi Dia gak main sosmed lagi Kenapa dia gak main sosmed lagi Nah waktunya Kita cari tau disini ya Gagal siap Oke sebelum itu Kita baca-baca dulu komen-komen ya Maaf ya guys Aku gak bisa Ceritain detailnya Terlebih dahulu Oke Juangin waktu Mau kawan Susulin Ketempat orang Tuanya Kalau gak salah Orang Semarang kan Sekalian Ketua Di sana Bang Iya Gue juga deh Gila Vandila Vandila Gila Nama lo susah sama sih Kan juga tapi Gak apa-apa Nama lo susah Tapi otak lo kadang Cowok Banyak duit Susulin lah Libur Kerjan 2 hari Ya gak masalah lah ya Kalau emang dia serius Kalau emang dia serius ya guys Sedang menunggu komen Giliran gini Gak ada yang Ini komen ini muncul terus Ya sungkem lah Gue islam jadi oke lah Parah nih Gak Gak gue islam sih Maksud Bang Razor Keananya gak main HP dulu Maksudnya dia gak on semua aplikasi Tapi tetap support Kak Ana sama Bang Razor Karina Zaman sekarang Impossible tuh Kita kagak main HP Komunikasi Lo mau makan Lo mau tidur Itu butuh HP Ya gue tau sih Satu hal Mungkin kalau dia Off di semua OPK Mungkin dia lagi di perkampungan guys Nah jadi dia gak bisa main Gak ada sinyal Bisa jadi itu Udah Bang Jangan sedih Kita support kalian berdua kok Tetapi semangat Dan selagi LDR Tetap jaga hati Satu sama lain Intinya kami tetap support Kalian berdua kok Kapan Razor lagi Fiks Gak jelas apa yang dibilangin Bang Razor Ada yang bisa jelasin Nanya Ini ada Pasti ada Seseorang yang komen Kayak gitu Ini ya Pacarnya ya Oke Ketonton ya Baya Baya Saya Baya Sayang Baya Apa lo udah pasang Baya Baya Iya Lo Tadar Lo mikirin Para cowok-cowok gak sih Yang sedang Kan Jadi iri Emang ke anak Mana Ada hal Yang gak bisa Aku ceritain Pasti kangen banget Dengan Bucinan Kalian berdua Doain urusannya Cepet Kelar Saat kami LDR ini ya Guys Si Razor Gue gak bisa ngomong apa lagi Pusing gue Ada masalah Gak bisa diceritain Tapi upload di sosmed Bikin orang penasaran Akhirnya gue nge-reaction kan Gara-gara muncul di FYP Oke Gue Langsung ke TikTok ceweknya aja Siapa tau ada bukti Gitu kan Kemana dia Ini dia Konten di upload Satu Eh Satu minggu yang lalu Ya Aduh Kenapa sih Bajunya itu sih Kan jadi salvo Kanjir Malah bajunya Kelembahan Jaketnya terbuka Saya lagi Aduh Nyari bukti Malah keterusan Buktinya Ini mah Bukan bukti Ini Bukti mata Ini mah Kita Lari Ke Instagramnya Ini Bomb To the side Artinya Apa ya guys Gue Google Translate Terlahir Untuk Bersinar Terang Oke Jadi gak ada bukti Dia gak ninggalin Suatu bukti Dan dia Akhirnya menutup Akun dia aja Ini gue yakin Akun asli dia Oke Oke Jadi berarti Dia emang Bener-bener Off social media Atau sebuah drama Lagi Kan rajor bisa Sih Ngamperin Terus Mungkin gak ada jaringan Loh guys Terus rajor sedih Itu ceritanya Terus Sedih Terus Daripada Andres Ini IG-nya rame Kan Dikunci Aja lah Tapi gak 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 Oke Ini Ya Ini Ya Oke Jadi disini ada bukti lagi Guys Ada Dia Masih Tau Dia Off Paling Satu Bulan Ya Guys Fix Oke, jadi video ini dibuat orang yang paham akan cerita hubungan kami. Apa sih, Jor? Nah ini, 4756 kaceteng biru. Ah, jangan nangis-nangis lah, Bang. Lagi kebocin-bocinan ya, Bang. Anjir. Dia off paling lama 1 bulan. Rajor nangis, anjir. Kayak, lo bakal ditinggal selamanya, Rajor. Nggak gitu konsepnya ya, lo cuma sebulan, anjir. Lo kangen, lo tinggal samperin. Lo tau pasti, ya. Jadi, masalahnya ini tuh. Ya, opsinya ya, mungkin dia pergi perkampungan atau emang dia pengen ada masalah dari sosial media dia sama orang tua dia, apa kayak gimana kan. Jadi dia off dulu, jelasin masalah. Dan, ini kenapa si Rajor nangis? Nah, gue agak, agak, ini sih, agak respect sama Farah. Nenet, apa sih, Jor? Jadi ketawain seteng biru, kan? Kenapa, nyebabnya? Ini lagi, sama Farah malah keipo, anjir. Iya, iya, gue juga keipo, anjir. Nah, tadi gue udah cek sih, di konten SG si Rajor ini kayak nggak ada bukti-bukti yang menyetepkan anak, yuk. Lebih ke fokus pekerjaan, iya, oke. Jadi gimana, guys? Kira-kira si anak ujiannya kemana nih, satu bulan ini? Tapi kalau dari lihat satu bulan, terus Rajor nangis, kayak ditinggal nggak akan ketemu lagi, anjir. Kayak nggak akan ketemu kayak berbulan-bulan gitu. Kayak udah mau putus. Bisa cowok nangis gitu ya? Kalau nggak diputus sih, ya ditinggalin. Tapi gue baru tahu nih. Cuma LDN nangis. Fix bucin. Bucin. Yaudah, guys. Jadi videonya sampai sini aja. Dan gue kalau udah selesai lagi, gue minta maaf, guys. Jadi gue cuma nge-reaction yang muncul di VF.Tiktok gue. Dan perkiraan gue sih seperti itu. Gimana perkiraan kalian? Silahkan komen di kolom bawah. Kasih nanti ada yang komen di netizen. Kepo amat tuh, jadi orang. Ya, gue lebih kepo karena mesti di VF.T gue dan viewersnya dia banyak, anjir. Jadi gue bikin gue penasaran. Cari bukti. Karena gue udah sakit-sakit kayak gini. And see you again. Jangan lupa klik tombol subscribe. And see you. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax